Kondisi terkini Vena Melinda, Feral Bramasta, masih syok. Vena Melinda diketahui sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di daerah Jawa Timur. Vena dirawat di rumah sakit pasca mengalami dugaan KDRT yang dilakukan sang suami, Ferry Irawan beberapa waktu lalu. Lantas bagaimana kondisi terkini Vena Melinda? Terkait hal itu, Feral Bramasta mengungkap bahwa saat ini kondisi sang ibunda masih dalam keadaan syok. Saat ini mama masih syok, tulis dia mengutip Instagram stories miliknya. Feral mengungkap bahwa nantinya ketika kondisi ibunya sudah lebih baik, Vena akan segera kembali ke Jakarta. Jadi untuk sementara waktu kita akan jagain mama, insya Allah kala sembuh besok akan balik ke Jakarta, tulis Feral. Tak hanya itu, mantan kekasih Natasha Wilona itu pun tampak meminta doa kepada followers Instagramnya untuk kesembuhan sang ibu. Teman-teman semua, mohon doa untuk kesembuhan dan kesehatan mama ya, kata Feral di IG stories. Dalam unggahan itu, Feral juga sempat mengutarakan permintaan maafnya lantaran gagal menjaga sang ibunda. Karena kelalaiannya itu, sang ibu harus menjadi korban KDRT, maaf kalau kita masih belum bisa jagain mama, pungkasnya. Di sisi lain, Feral juga terlihat mengucapkan support untuk kesembuhan Vena Melinda agar tetap semangat. Untuk wanita nomor satu di hidupku, semangat ma, Feral sayang banget sama mama, katanya. Sebagai informasi, Senin tanggal 9 Januari tahun 2023, Vena Melinda melaporkan Ferry Setiawan ke pihak kepolisian atas dugaan KDRT yang dialaminya. Akibat dugaan KDRT itu, diketahui Vena mengalami pendarahan di area hidungnya. Ajun Komisari Besar Polisi, AKBP, Hendra Ekotriulianto menjelaskan jika luka di bagian hidung yang dialami oleh Vena Melinda setelah bagian kepalanya ditekan oleh Ferry Irawan. Sehingga hidung wanita berusia 50 tahun tersebut terbentur benda tumpul. Kalau dari keterangan korban dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai berdarah, BBR AKBP Hendra Ekotriulianto. Sebagai informasi lebih lanjut, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan terkait dugaan KDRT ke Polres Kediri. Kasus itu kini telah dilimpahkan ke Polda Jatim, Jawa Timur, dan sudah ditangani oleh Subdirektorat Renakta pada Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.